Hai nah ini kalau kiri ini untuk akses ke Paris Panjapa ya eh seperti ini ya Hai akses untuk masuk PPJ di belakang ya Nah tampak seperti itu ya padat ya rumah mau datang nah seperti ini suasana lobi depan kawasan Ciham flashwalk ya nah suasana kawasan Bandung Indah Plaza seperti ini ya tampak terlihat Patagor siomani masuk pingsle ya Hai nah ini adalah akses masuk dan studiomol nah ini seperti ini ya suasana di depan halte alun-alun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hartono Arianto Nah kali ini saya berada di jalan Kebonjati ya Nah dari belakang ini adalah dari arah jalan Raja Wali ya ini jalan Kebonjati satu arah dan di sebelah kiri ini merupakan kawasan Pascal Haifar Square atau Pascal 23 mall ya Hai hari ini adalah Hai hari Minggu Hai tanggal 1 Januari 2023 ya Hai pukul 16 lebih 44 sore Hai dan ini merupakan hari pertama di tahun 2023 Hai pada video kali ini saya akan keliling kota Bandung kembali untuk menginformasikan suasana Hai di hari pertama tahun 2023 ini dan ini di hari Minggu dan pertempatan dengan hari libur ya tahun baru dan saya akan keliling kota Bandung dari sini nanti akan belok ke jalan Pasir Kaliki untuk melihat di depan kawasan Pascal dan akan lurus ke arah Sarijadi ya melewati Paris Panjapa dan nanti akan ke arah Sia Budi lalu ke jam belas melihat kawasan siwok ya dan nanti akan melewati BIP trans studio mall dan nanti mungkin berakhir di alun-alun ya kalau itu juga tidak hujan karena musim hujan sekarang ya jadi kadang nge-vlog terputus di tengah jalan Oke seperti apa suasananya tonton saja videonya sampai selesai dan jangan lupa like komen share dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya Oke saya mulai dari sini dan ini juga akan menjadikan video yang panjang juga ya seperti video-video saya sebelumnya dengan dengan durasi-durasi panjang ya biar teman-teman semua yang belum tahu tentang kota Bandung setidaknya bisa tahu sedikit-sedikit dari informasi yang saya diimpulkan ini ya Nah ini adalah akses masuk pascal hyper super ya dari jalan kebon jati Hai nah tampak Hai di jalan kebon jati ini suasana lalu lintas lancar ya biasanya macet ya untuk hari weekend di kawasan ini macet dan ini tampak terlihat lancar Hai nah di depan saya akan belok kiri ya kalau arah harus itu ke arah kota sekandarinata ya atau ke arah pusat kota Bandung alun-alun Bandung ya Hai nah ini nanti akan belok kiri nunggu lampu merah dulu Hai nah tampak arah lurus pun tanpa kelihatan dari kejauhan tidak terlalu macet ya yang pastinya mungkin di kawasan pasar baru Hai Oke sudah hijau saya akan belok kiri untuk memasuki ke jalan pasir kaliki ya Hai nah ada tampak di hari Minggu ini ini biasanya macet ya tidak ada kemacetan nih di akses masuk untuk menuju pascal hyper square ya Nah akan saya lihat untuk aksesnya seperti ini Hai lancar ya tidak ada kemacetan tetapi tidak tahu ya kalau di dalam nah untuk mobil nampak terlihat dari kejauhan agak mengantri untuk masuk ke arah pascal hyper square ini nah tampak di sini juga ada pos pengamanan ya pos pengamanan atau 2022 dan tahun baru 23 23 nah tampak sepertinya di kanan juga tidak terlalu macet ya untuk akses masuk ke pascal lewat hai kolong ya di bawah jembatan ini ya di bawah jalan ini ya Hai nah ini masih di jalan pasir kaliki ya Hai nah ini adalah Hotel Hilton akses masuknya ya hai 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 dan ini akses keluarnya hai 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 nah tampak di kawasan sini pun tidak terjadi kemacetannya untuk tahun baru ini hai 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 mungkin kemacetan terjadi di kawasan kawasan wisata ya Hai dan saya akan lurus terus nanti akan mengarah ke arah hai 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 suka jadi ya akan melewati mall Paris Panjapa apakah di sana ada kemacetan atau tidak kita lihat saja Hai seperti apa Hai nah tampak di sini tidak ada kemacetannya suasana lancar jaya Nah ini menunggu lampu merah dulu ini adalah lampu merah jalan-jalan jalan-jalan pasir kali di sini nah tampak di depan kiri itu merupakan kawasan istana parasa dan di mana itu merupakan living plaza oke sudah hijau hai 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 nah ini apakah polisana plaza ini sudah berkurang ya sepertinya pengunjungnya sudah tidak ramai seperti dulu lagi ya enggak tahu kenapa ya Hai kau yang ramai itu mau mali kota Bandung itu diantaranya itu pasca hai for square Paris Panjapa 2 jam flashwalk dan transstudio mall ya kalau untuk Bandung Indah plaza juga sama tidak begitu ramai untuk sekarang ini hai 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 nah ini melewati lampu merah pasir kali di jalan rajiman ya kalau ke kanan itu itu jalan rajiman walau dari kiri itu dari satu jalur ya dari arah pasar pamoyanan hai 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 nah jalur ini ada di video saya sebelumnya ya ini melewati kawasan pusat oleh-oleh Hai Prima rasa ya nah tampak disini pun tidak terlalu crowded ya orang-orang luar kota masih mungkin masih berlibur ke arah wisata mungkinnya ke arah lembang dagosana nah ini kondisinya nah ini tampak terjadi kepadatan ya di sebelum lampu merah pasir kaliki jalan pastor ya ke jalan dokter kejunjunan kampung merah yang berada di bawah flyover Profesor kesumat maja ya hai 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 nah tampak terjadi Hai hadatan panjang ya sebelum lampu merah hai 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 hai..." have aunque enum Tampak sudah hijau semoga masih kebagian hijaunya ini akan lurus-terusnya untuk mengerah ke jalan supaya jadi seperti apa di kawasan Paris Panjabamo nah dari sini tampak terlihat terjadi kemacetan ya kurang tahu nanti di sebelah sananya apakah macet sampai atas sana biasanya sih untuk hari weekend di kawasan mau Paris Panjabamo ini sering terjadi kemacetan Sabtu Minggu itu jalurnya macet nah di sebelah kanan itu merupakan rumah sakit Hasan Sadikin selamat menikmati Hai nah tanpa terjadi kepadatannya lalu lintas di kawasan ini mengarah ke Paris Panjabamo nah ini sudah memasuki jalan sukajadi di sini terdapat hotel jazz jazz hotel ya sebelah kanan ini bukan jazz hotel dan tampak di kiri jalan banyak para pedagang kaki lima ya di kotoar ya tapi sepertinya mereka tutup ya cuman jongkong-jalan aja nih dan di sebelah kanan merupakan kawasan tepat parkir mobil ya nah tampak lancar jaya ya ramai lancar untuk ke arah PPJ ini nah seperti ini berarti tidak macet ya kalau seperti ini karena kalau terjadi macet dari bawah pun sudah padat ya nah ini lancar jaya di kawasan mall Paris Panjabamo oke akan saya lihat dari jalan nah ini tapi untuk akses ya untuk masuk ke arah PPJ ini ngantri ya padat sepertinya nah ini kalau kiri ini untuk akses ke Paris Panjabamo ya nah seperti itu ya seperti itu tetapi tampak terlihat parkiran mobil adat ya dari kejauhan sini dan banyak para pengunjung juga lagi menunggu angkutan ya Nah tetapi lalu lintas disini lancar jaya ya biasanya macet ini ya siang sorenya siang mengarah ke sore ini macet sampai nanti di jalan semara sana ya pertigaan perempatan cemara nah saya akan melihat dulu ini akses ppc juga ke arah belakang ya belakang PPJ bisa turun disini juga atau bisa masuk disini juga nah nah ini seperti ini ya akses untuk masuk PPJ di belakang ya sekarang tinggal ya jalan kawasan untuk menurunkan penumpang ya bagi taksi online ya ataupun angkutan-angkutan sejenisnya ya nah tampak petugas mengatur sekuriti sepertinya mengatur lalu lintas nah ini sama aja yang mau ngambil jalur kanan ataupun kiri sama aja ini arah atas ini satu jalur nah ini disini terdapat taman ya di kawasan jalan sepajar ini ada taman ya nah ini tampak padat ya untuk mengarah ke atas Hai nah tampak terlihat satu arah tulisannya nah taman metrologi ya namanya taman metrologi nah tampak terjadi kemacetan untuk menuju ke ke atas ya di jalan suka jadi ini dan ke atas ini arahnya itu bisa ke arah lembang ya untuk menuju kawasan wisata lembang bisa ke arah setrasari kembali ke tol ya tol paste bisa ke serijadi bisa juga ke ke Ciampelas ke Siabudi ke Dago bisa ke arah dari sini ya nah di depannya merupakan perempatan cemarah ke kanan itu ke arah cipaganti bikin itu ke arah Jalan Bungur ya Jalan Bungur ya Jalan Bungur nanti untuk mengarah ke jalan kawasan sentral Sarimol ya nah ini karena saya akan mengarah ke arah Jalan Siabudi atau ke arah Siampelas saya tidak akan belok di atas ya saya akan belok di depan sini belok di kawasan jalan Karangsari ya kalau ke atas itu beloknya bisa di kawasan Borma ya nah tampak ada petunjuk ya kalau Dugian Ciamlas itu bisa belok di sini tidak usah belok ke atas nah jalan Ciamlas ke arah kanan nah ini jalan Karangsari ya kalau tidak salah di sini terdapat banyak tempat makan ya kita lihat saja apa-apa saja nih nih Kak Kakko dua ya japanes barbeque dan sabu-sabu terus raih fitness Bandung nah ini Helen Helen live music everyday nah ramen Rio di sebelah kanan baru sepertinya ya dan ini Saka ya kalau tidak salah saya itu Saka Saka tradis bistro atau apa ya Hai nah pilih Vogue juga nih ada di sebelah kanan nah ini akan memasuki jalan Setiabudi Setiabudi yang setiabudi bawah ini ya ini tampak ini ada kemacetannya untuk mengarah ke bawah karena di depan itu ada rumah mode ya biasanya untuk arah rumah mode macet untuk akses masuknya ya sehingga menjadikan kepadatan di daerah sini nah tampak seperti itu ya padat ya rumah mode tampak terlihat parkirannya nah saya di depan akan belok kiri untuk mengarah ke jalan Ciamlas karena kalau ke kanan itu jangan sepak ganti ya dan nantinya akan mengarah ke ke arah Pasteur tol Pasteur ataupun ke arah Ciamlas bawah waktu rencana ya nah ke kiri tuh jalan Hegar mana ya ada capade Oke disini lancar ya suasananya lancar tidak ada ke macetan nih nah di depan akan saya ke belok kanan ya kalau kekiri itu ke arah Cimboloid ataupun jalan Siwangi atau ke arah Dalgo untuk mengarah Ciamlas itu mengambil jalur kanan ya nah dan ini sudah memasuki jalan Ciamlas tampak cuaca dari pagi mendung ya tetapi tadi ada sebentar panas dan mendung lagi ya sekarang ini posisinya mendung nah ini gerencokro ya ada gerencokro ini posisinya mendung nah ini sampai kawasan ini belum ada kemacetan ya tetapi tampaknya di depan sudah mulai macet ini ini adalah titik awal kemacetan undi jalan Ciamlas ya untuk marah ke kawasan Siwok nah ini juga ada di video-video sebelumnya ya jalur Ciamlas ini nah tampak terjadi kemacetan di kawasan jalan Ciamlas ya sangat macet sekali ya di jalan Ciamlas mengarah ke kawasan Siwok ya Ciamlas Wok selamat menikmati nah tampak sangat padat sekali ya kegendaraan mobil bergerak pelan ya cenderung setaknya kalau mobil maju sedikit berhenti maju sedikit berhenti nah ini sudah melewati rumah sakit Advent ya di sebelah kanan itu rumah sakit Advent oke kita tonton terus videonya sampai selesai nah ini STPA nah ini mendekati Tera Ciamlas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kekiri ini apartemen jardin ya berada di kawasan jalan Ciamlas nah tampak motor pun padat ya macet ya tidak ada ruang untuk maju terus motor juga sama terhalang nah tampak di atas itu terasi yang belas selamat menikmati nah ini melewati jalan ciaplas kembali ya seperti video-video sebelumnya juga ada militasi jalan ciaplas ini ya saat sore hari nah padat sekali ya motor pun lambat untuk majunya nah oke selamat menikmati selamat menikmati tempat motor pun bergerak pelan-pelan ini macetnya berarti agak parah ya nah tampak di jalan ciaplas ini sudah terdapat banyak lagi para pedagang kaki lima di sepanjang trotoar ya di trotoar trotoar ini sudah banyak kembali para pedagang kaki lima terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati nah nanti saya juga akan mencoba untuk melihat ke lobi depan si hablas bog ya seperti apa selamat menikmati nah ini sepertinya macetnya yang ke arah siap lazuk ya mohon maaf akhir penuh ya Nah kita lihat sebelah sini mohon maaf akhir penuh sampai ditutup ya Nah seperti ini suasana lobby depan kawasan Ciham flashwalk ya banyak sekali para pengunjung sepertinya lagi menunggu angkutan ya transportasi nah saya akan berputar kembali ke mengarah ke atas lagi ya Nah tampak seperti ini ya tampak kita lihat dari sini parkiran penuh katanya ya tadi ditutup dan sekarang kerennya ada dibuka lagi ya Nah dibuka lagi mobil nah 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 ini ke arah bawah masih jalan Ciham pelas nah 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 tampak macet ya sampai Lampung Merah bawah ya nah 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 selamat menikmati nah seperti inilah suasana di jalan Ciambelas mengarah ke arah Ciambelas bawah ya atau ke arah Lapu Merah nah ini dikiri ini macet nih coba ngambil kanannya ambil kanan sepertinya lancar Oh tetapi di sini juga lancar Nah tampak padat ya menuju lampu merah Ciambelas ini ya yang dibawa flyover Profesor Gosumat Maja nah tampak padat ya dan saya akan lurus jagat mengarah ke arah Wastu untuk mengarah ke jalan Merdeka ya untuk melihat atau melewati kawasan dan mall BIV ya mobil mau kemana nih ini mobil nih nah ini tampak di kawasan ini Ciambelas bawah lancar jaya ya nah ini lancar jaya nah di depan saya akan melok kiri untuk mengarah ke jalan Wastu Bencana dan nanti akan mengarah ke jalan Merdeka ya nah ini kalau kekannya ke arah jalan Abdurri Pai untuk mengarah ke arah jalan Pasir Kaliki ataupun ke arah Pasteur ya bisa ya nah ini adalah suasana jalan Wastu Bencana ada dua arah eh satu arah dua lajur ya satu arah dua jalur atau dua lajur ini dua jalur sepertinya ya dan satu jalur ini ada dua lajur mungkin itu ya nah tampak di kawasan ini pun tidak begitu macet sepertinya saya akan belok kiri untuk mengarah ke arah jalan Merdeka nah tampak di sini juga rame lancar saya akan ngambil kanan untuk mengarah ke jalan Merdeka ya tapi nanti di depan beloknya ya kalau belok ke kanan dari sini mengarah ke jalan Burna Warman ya untuk mengarah ke BC nah di depan kalau ke kiri ke arah jalan Dago dan saya akan ngambil kanan untuk masuk ke jalan Merdeka dan akan melewati Bandung Indah Plaza ya nah di depan saya akan ngambil ke arah kiri untuk melihat seperti apa suasana mal BIP ya nah ini tampak di depannya ini begitu relatif lancar juga ya nah inilah suasana kawasan Bandung Indah Plaza seperti ini ya tidak begitu rame juga ya nah tampak ada tempat-tempat makan ya di pinggir-pinggirnya dan tapi ini untuk ases masuknya macet yang ngantri ya kita menuju ke mal BIP ini dan saya akan lurus terus masih menuju jalan Merdeka kalau ke kiri itu jalan Aceh ya oke ini suasana jalan Merdeka di kawasan Balai Kota ya karena itu adalah kawasan Balai Kota dan nanti saya akan mengarah ke jalan Peteran ya dimana disitu terdapat tempat oleh-oleh ya di jalan Peteran itu ada salah satu tempat makanan oleh-oleh yaitu Batagor ya Batagor Kingsley yang terkenalnya itu Batagor Kingsley ada makan-makanan lain juga ya di kawasan situ tampak di depan ada kereta lewat jadi tampak padat ya nah ini padat karena tadi ada kereta lewat ini di depan melakukan perintasan kereta jalan Merdeka yang terkini kalian bisa diperhatikan ya 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 nah tampak seperti ini saat akan melintas perlintasan kereta api jalan merdeka ya nampak di sekolah kanan itu adalah el hotel yang hotel royal nah silingnya tampak lancar dan nanti setelah ke jalan petaran saya akan mengarah ke arah jalan bergacu ya untuk mengarah ke kawasan Trans Studio mall jadi ceritanya vlog hari ini saya menelusuri mall to mall ya melewati mall-mall yang ada di kota Padung dan nanti mudah-mudahan sampai bisa di kawasan alun-alun kota Bandung juga ya nanti akan mengupdate seperti apa suasana di kawasan alun-alun Bandung atau menjalan Asia yang tinggal yang bahkan pusat kota Bandung ya tadi malah pun banyak sekali para pengunjung merayakan malam tahun baru di kawasan tersebut eh kita tunggu dulu lampu merah oke sudah hijau lagi nah dari kiri itu dari arah jalan Sumatera satu arah ya nah ini memasuki jalan Petra tampak lancar jaya ya di jalan Petran ini Hai Nah kalau begitu jalan Pahanda Penter nah seperti inilah suasana jalan Petran kota Bandung ya Nah saya akan menunjukkan kawasan pusat oleh-oleh di daerah sini ya Hai nah ini tepatnya di depan yang banyak parkir mobil ini nah tambah terlihat Patagon siomani basur pink sleigh ya nah seperti ini ya tidak begitu rame ya nanti saya akan melewati Ahmad Jani untuk berputar ke arah jalan ini lancar jaya nah ini kawasan toko sepeda yang ada di jalan Petran ini nah saya akan belok kanan pemarah ke jalan Gansu kalau kegeri itu mengarah ke jalan Ahmad Jani Kosambi ya besana ke arah Cicahu besana Bandung Timur dan ini saya akan mengarah ke arah jalan Gansu ya di depan akan pelok kiri kalau disitu jalan Asia Afrika ya dan ini merupakan kawasan Simpang 5 ya ada lima jalannya jalan Ahmad Jani Hai jalan Gato Subroto dan Asia Afrika jalan Sunda ya dan jalan Sunda yang dari arah jalan Naripana sehat pelok kiri untuk mengarah ke jalan Jalan Gato Subroto dan nantinya lurus-terus akan sampai di kawasan Transstudio Mall kita lihat suasana kawasan Transstudio Mall dari luar ya seperti apa kawasan tersebut apakah terjadi kemacetan Hai karena di Transstudio Mall Terus terdapat kawasan wisata ya sudah tampak masih lancar Jaya nah seperti inilah Jalan Gato Suproto untuk mengarah ke arah Trans Studio Mall dan nanti dari Saat Subiaco saya akan balik melewati ke sini lagi ya untuk mengarah ke Jalan Asia Amerika untuk nanti berakhir di kawasan alun-alun kata Bandung ini saya akan menyiap ya hidupnya lebih cepat ya tidak memahkan banyak waktu nah ini menunggu lampu merah dulu nah ini sudah hijau saya akan terus-terusan kalau ke kiri kanan itu ada Jalan Malabar ya kalau kiri itu Jalan Malabar mengarah ke Jalan Ahmad Jani atau Tosabit kalau ke kanan itu mengarah ke arah jalan Kalaga Bodas, Bodaya, sana ya awasan Palasari juga nah di depan akan melewati lampu merah juga lampu merah Jalan Gato Suproto Jalan Laswi Jalan belajar berjuang ya nah tampak di atas itu merupakan flyover Laswi belajar berjuang ya oke di sini pun nunggu lampu merah lagi dah tampak langsung hijau ya saat akan melintas jadi tidak terlalu lama untuk menunggu lampu merahnya wah ada manusia silver ya di kawasan sini nah ini sudah dekat ya ke arah kawasan terang studio mall nah tampak di sini juga sepertinya lalu ditanya lancar-lancar saja ya tidak ada kemacetannya yang sangat arah nah tampak lancar jaya ya di Jalan Gato Suproto ini nah tampak sudah terlihat nah bangunan itu dari kejayaan itu merupakan hutan hotel ya nah tampak lancar-lancar saja ya berarti di sore hari ini pusat kota Bandung tidak begitu macet ya tapi nanti kita lihat nanti di kawasan halun-halun atau Asia Amerika apakah akan macet seperti kemarin menjelang malam tahun baru pada sekali nah ini sudah akan memasuki kawasan trans studio mall kita lihat dulu seperti ini ya di sini ada bank Mega nah ini adalah akses masuk trans studio mall seperti ini ya nampak tidak ada kemacetan sepertinya nah nampak lihat kemacetannya dari dalam ke arah luar ya dari sebelah kanan itu merupakan akses keluar dari arah trans studio mall nah ini adalah deseran luxury hotel ya pintu masuknya tampak di kawasan ini lancar jaya ya tidak ada kemacetan dan saya akan kita arah kembali ya Nah ini hotel Ibis ya saya bakal putar kembali untuk mengarah ke jalan Asia Afrika ya melihat suasana di kawasan dengan jalan Asia Afrika dan alun-alun kota Bandung tampak lancar di sini ya biasanya majed untuk ha weekendnya Oke teh ikuti terus videonya sampai selesai hai 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 selamat menikmati nah tampak lancar ya disini bisa memacu pendarahan lebih cepat ya tidak ada kemacetan ya untuk jalan gasuh atau di kawasan Trans Studio Mall nah saya akan balik lagi ya ke arah gatsu ini nah tampak di depan adalah lampu merah gatsu laswi pelajar pejuang ya nah ini menunggu lampu merah dulu nah tampak sudah hijau nah ini ada mie gacauan saya akan lulus lagi untuk mengarah ke jalan Asia Afrika tampak lancar jaya untuk sore hari ini jalan Gatot Subroto terpantau lancar jaya nah ini masih hijau bisa langsung terus lurus nah lancar jaya bisa memacu pendarahan lebih cepat lagi nih di kawasan gatsu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ke kiri adalah ke jalan Burang Rang ya di Jalan Murang itu terdapat banyak kuliner ya atau tempat merupakan sahaja tempat kuliner nah ini nanti akan memasuki jalan asyafrika ya dari Simpang Simpang 5 ini masih terus-terusnya tampak hijau ya mudah-mudahan kebagian hijau tidak tidak menunggu lagi lampu merah nah tampak kebagiannya hijaunya nih kawasan Simpang 5 ya tampak ada tubuh terdapat nama-nama peserta atau negara peserta konferensi Asia Amerika nah ini suasana di sini ya seperti ini tidak ada kemacetan tetapi nanti kita lihat apakah macet ataukah parah macetnya atau tidak ya di awasan Asia Afrika kalau dari kejauhan tampak terlihat macet ya nah ini lampu merahnya pun sampai jauh ke sini nih antrianya sampai jauh maksudnya ke sini ya Nah kita ngambil pilih terus nah itu masih hijau ya semua kebagian hijau nah ini kalau macet biasanya ditutup ya untuk arah akses jalan asyafrika ini dan ternyata benar ya macet ya untuk akses atau menuju kawasan Asia Afrika atau alun-alun macet Oke kita lihat saja suasananya nanti seperti apa kemacetan di kawasan jalan Asia Afrika Oke kita tunggu dulu lampu merah nah sudah hijau oke saya akan melihat kembali seperti apa suasana jalan Asia Afrika setelah tadi malam sangat rame sekali ya banyak warga merayakan momen malam pergantian tahun baru Ya nah tampak seperti ini kemacetan jalan Asia Afrika nah ini Hotel Sapoihoman selamat menikmati selamat menikmati nah tampak panjang ya macetnya sampai mengarah ke alun-alun mungkin otis tak kepatian Pak Aksinya bakal macet ya nah tampak para petugas Polisi Pamung Peraja ya Polisi PP bersiap-siap untuk mengatur atau mengamankan suasana keramaian ini nah sama ya tetep sini menjadi salah satu destinasi para warga luar kota Bandung untuk merayakan libur tahun baru di kawasan ini dan sebagainya menjadi daya tarik itu sendiri ya nanti salah satu tempat yang sangat menarik nah tampak sama seperti tadi malam ya ini parkir di trotoar sini ya dipakai parkir motor parkir yang di dalamnya sepertinya sudah tidak menampung nah tampak akses trotoarnya dipakai dengan parkir motor nah tampak hantu-hantu ya dikerubunin para pengunjung ya nah seperti inilah nah di sebelah kanannya sangat ramai para pengunjung di sebelah kiri juga nah ini kawasan manjirnya pun penuh ya oke saya akan memutar dulu ya ke arah jalan otista untuk melihat ke kawasan jalan kepatian ya nah nanti saya akan berair di nalun di jalan dalam kaum nah ini seperti ini ya suasana di depan halte alun-alun nah banyak para pengunjung yang lagi menunggu transportasi ya nah oke saya akan lihat ke arah jalan otis ataupun ke arah jalan kepatian seperti apa suasananya nah ini sepanjang jalannya dilarang parkir ya sampai dikasih kones yang kebatas karena ini suka dimengkuatkan oleh oknum-oknum ya parkir di sepanjang jalan ini yang mengakibatkan kemacetan sangat mengganggu suasana lalu lintas oke menunggu lampu merah lagi nah ini sudah hijau lagi saya akan belok kiri ya kalau harus itu jalan Sudirman atau Jentral Sudirman saya akan belok kiri nah tampak kendaraan otista ini tidak begitu padat ya biasanya disini padat nah tampak lebih banyak ya kendaraan yang berparkir di area pinggir jalan otista ini nah kita lihat ke kawasan oh sangat rame ya jalan darah kaum yang di kawasan tidak boleh kendaraan rame sekali nah tampak ini pun mengarah ke jalan kepatian rame sekali kendaraan mobil ya sampai mengantri gini berarti di sana rame sekali banyak sekali para pengunjung nah oke kita lihat seperti apa nah seperti ini suasana jalan kepatian oh ternyata di ke sana banyak masih banyak penjual ya tambah banyak terus ya sekarang penjual atau pendagang kaki lima di kawasan jalan kepatian ini ya nah sangat rame sekali ya di kawasan ini para pengunjungnya orang lalu lalang nih lalu lalang nah seperti ini nah ini di depan King shopping center ya tempat banyak mobil ya menangguk penumpangnya yang akan naik ya nah seperti ini dan tampak seberang Jogja ya rame Jogja juga ya kira Jogja kepatian sangat rame sekali ya nah luar biasa nih rame sekali di kawasan jalan kepatian ini nah tampak seperti ini ya nah tampak sangat rame sekali ya ya nah Nah ini jalan dalam kaumnya di sebelah kiri ini sangat ramai sekali ini akan saya lihat nah ramai sekali ya seperti itu dan di kawasan mesin raya Bandung pun sama banyak sekali pengunjung yang berliburan di pusat kota Bandung ini nah ini di daerah Haltu Bandros banyak parkir mobil atau yang lagi ngetem angkot oh sudah dipakai parkir mobil ternyata nah ini saya akan lihat dulu nah sudah dijadikan parkir mobil ya ini tempat ngetem Bandros disini ya tanpa jadinya macetnya dan ini parkirnya nih seperti ini ya sangat memakan badan jalan dan mungkin si akses bawah penuh ya di basement alun-alun kota Bandungnya penuh jadi mereka di luar mencari untuk parkir di luar nah seperti inilah kondisi terkini suasana kota Bandung di hari pertama tahun 2023 ini oke mungkin itu saja untuk informasi di sore hari ini di awal hari pertama saya ngonten kembali semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati